Assalamualaikum dan Sanak Kajalan Channel kali ini di siang hari cerah ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke Lemari Lila, kita akan room tour di rumah dan workshopnya Lemari Lila jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Halo pagi Halo Mbak Lila Halo Mbak Siska Halo semuanya ini workshopnya Lemari Lila disini oke aku lagi bagi-bagi baju soalnya kalau kamu kan penjahit kesini terus di QC nya disini QC jahitannya kalau udah semuanya digonsok dikitsa terus nanti dibagi masuk mana yang web ini jadi tempat base campnya ya Mbak ya ada workshopnya penjahitnya gak disini kalau penjahitnya disini ada satu aja blur blur lebih ke tim produksi Lemari Lila juga jadi mungkin bagi sampel atau yang juga taruh di QC terus gak puas dari penjahit biasanya kita yang benerin sendiri oh disini tapi jahitannya malah gak disini penjahitnya tuh ada di tiga suker ya suker yang menjadi penjahit lemari Lila jadi gudangnya ya pokoknya dapurnya lah ada penyimpanan baju terus di atas emang desainnya kan baru Januari jadi pindah kesini di desain untuk naruh barangnya gak keliatan gitu semuanya biar rapi ya tapi pasti ada ya itu properti untuk foto kayak sepatu segala macem lah kepas-kepas terus beberapa perca dari penjahit gak kita buang kita seinginkan untuk stop untuk bisa dipakai lagi jadi baju atau kalau kecil-kecil banget nanti dikasih ke temen yang memerlukan untuk dikaksesoris gitu awalnya berapa orang sih mbak awalnya lemari Lila itu lemari Lila itu ya Lila sendiri aku sendiri aku benar sendiri dulu 2010 itu mulai lemari Lila itu aku masih kerja di tempat lain terus seneng fashion gitu aku sering beli baju di Beringarjo dimodifikasi gitu awalnya itu masih Facebook sih aku sendiri aku sendiri aku sendiri ngerjanya itu masih kerja di aku waktu itu masih jadi fasilitator untuk bikin figu daire jadi sebenarnya awalnya sosmed ya sosmed ya dari sosmed oh iya justru besarnya dari sosmed baru punya physical store itu kan ada orang yang punya toko dulu punya toko dulu baru baru jualan di media jadi kayak corona gini aku gak kaget lagi dengan online jualan online karena udah ada lebih awalnya udah justru jualan online buntun juga emang jadi kita gak 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 adaptasinya gak lama lagi karena udah biasa cuma ya perkembangannya kan banyak apalagi anak yang lebih muda anak muda yang itu gak muda banget ya pasti punya usaha udah berputangan ke atas itu mereka kan lebih melak teknologi ya sama lebih rajin kayak bikin real yang sekarang real ada yang penten-penten yang menarik ya yang aku tuh karena ini kawai gak ya gitu terus aku mau ya tapi akhirnya harus ikut iya mau gak mau emang gak mau akhirnya ya jadi putiputan apa lanci tampil juga sih ya emang pada dasar sebenarnya gitu emang karena dunia gini harus kayak gitu terus iya sambil ngobrol iya mbak sambil jalan boleh halo maaa permisi hehehe ini rumahnya itu sudah dikira rumah apa Pak Lilian ketemu lagi sih rumah lama di renov ya gitu iya padahal rumah berbubah tanah dibangun emang konsepnya mau dibikin kaya rumah lama tapi adem banget ya pintu segala macam itu memang bongkaran rumah lama, soalnya ya kayak rumah Rila aja kan, konsep itu kayak pulang gitu lah, aku tuh gak semen rumah-rumah baru yang modern itu semang sih tinggal disitu, bersih tapi untuk rumah sendiri ternyata-ternyata mikirnya kayaknya aku lebih nyaman kayak ada apa sih sentuhan tua, gawas yang aku kayak ngerasa balik ke rumah rumah yang paling dekat dengan kita kenapa akhirnya memilih, memutuskan di Jogja sebenernya gak ngutusin, waktu itu temen-temen yang punya usaha bikin biayasan itu, ya serta pengalaman itu, memang mereka membuat kegiatannya di Jogja waktu itu juga kita kayaknya udah bosen di Jakarta juga aku gitu diajak sama Dian, tuh Dian Merdiani dia ngajak ke sini ngajak ke Jogja pas udah ke sini, malah cantol, nyaman muka cantol, nyaman tuh malah ini tuh ide-ide kayak bikin lemari dannya muncul tapi itu pertama kali tahun berapa sih, Mbak? aku datang ke sini 2007 1 tahun setelah gempa ya gempa besar 2007, tapi itu masih sibuk bikin video jadi facilitator anak-anak dan remaja belum memfokuskan diri ke iya, cuma dari dulu sih emang fashion tuh salah satu bidang yang selalu aku perhatikan oke itu kayak cerita dia mati tadi gitu, terus abu juga suamiku juga kita dulu kerja di film kan dia juga ada-ada kesini ya kita malah minta pacarnya gue kenal udah di Jakarta tapi disini malah udah-udah yuk malah serius cilok ya deh oh cilok emang ciloknya bukan kan sama satu kerjaan itu seakhirnya buku bilang itu kan kalau betah di Jogja aja-jaja tinggalnya oke tapi ada ini gak sih, Mbak? Mbak, lemari dunia ini kan sekarang profesnya kepada kebaya-kebaya kan batik-batik dan pokoknya sekarang ke Jogja bagaimana menggabungkan pola tradisi itu dengan modern ini ada tentangannya gak sih pertama-pertama karena kan kita batik nih gitu kan orang di Jogja banyak banget kan apa-apa hal yang membuat Balilah tetap yakin ini yakin tetap bisa nih gue bikin tampangannya tuh justru pengetahuan aku soal kain itu sendiri oke malah disitu terus malah jadi kayak aduh banyak belajar ya tentang kain ini itu aku kemana-mana kan aku ibuku Lubis ya teman-teman Selatan bapakku Jogja terus jadi aku memang dari rumah tuh agak percampuran dua budaya Jawa dan Batak nah malah Bataknya itu juga gak terlalu keuntel karena ibuku tinggalin Bandung dari dulunya dari dunia jadi kita lanceng-lanceng lah ya nah terus apa namanya pengennya sih waktu mulai lemar-lembar itu pakai kainnya itu macam-macam aku pernah juga coba ulos oke tapi ternyata ada cerita-cerita dibalik itu kan yang mengikat warna hitam gak boleh dipakai single contohnya terus musik itu hati-hati loh itu punyanya bisa di bagian sana oh iya wah sejuk kadang sekali halo 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 aku mau makan meja makan ini malah jadi tempat kerja tempat belajar gitu ini kain itu kain NTB ya NTB ya ini mau tetep ya aku lewat sofi aku masuk ke dapurnya dulu sekedarnya gitu ya mbak ya berarti ini dibangun baru berapa tahun ini dibangun 2020 2020 wah 2019 tahun sama ini berarti ya mbak ya 2019 terus 2020 baru nempatin kan kepotong-potong waktu itu terus pada pandemi apa ibuku oktober 2020 jadi sempat kita bulat-balik bulat-balik aja baru aslinya memutuskan yaudah disini aja sebelumnya sebelum kesini sebelum kesini aku kontraktor di mengontrak kalau aku agak speechless tadi mendengar kontraktor ya di 2007 ngontrak rumah pindah-pindah terus pas udah serius sama Lila ibuku bilang kalau emang udah serius udah berhenti di Jogja langsung aja gitu ya ya mbak ini ini banyak peninggalan peninggalan pakekku dari tahun 50 mungkin ya nantesan aku berasanya kayak kerja kan aku kira ini piano atau keyboard gitu loh mbak cuma itu kainnya udah agak retak-retak jadi kita jarang buka-buka cuma aduh sayangnya mau dijual ya ini bagus semangat terus dulu bapakku kerja di Bank Indonesia jadi kita kelihatan dari kecil aku perempat tahun pindah-pindah-pindah kita pernah di Bali oh ini dari Bali dulu tuh bikin ini mesen gitu loh mesen setiap bulan dicil bayar terus nanti yang pengukirnya tuh gak bisa dibuku gitu cicilan pertama itu lukisan pertama yang bapakku beliin waktu aku S.M.S.D kanan kan jaman dulu tuh aku tuh kalau satu kampung bikinnya sawang gitu kampungnya ikut ikut maksudnya berapa banyak yang dilihat sebanyak gitu sesuai aku seneng banget itu kepanjang ini siapa sih si teku ini itu mbak Lila pengen emang pengen maunya begini-begini masih ngobrol sama temenku Mas Lawan Sempungu Denos sama Lila sama istrinya terus kita main ke rumahnya juga rumahnya menarik gitu ya jadi yaudah mutusin mereka yang bangun-bangun ngobrol bahunya senengnya apa maunya kayak gimana gitu ya aku tuh objek sih kalau punya rumah ada cerobong osat kayak jantung gitu kan terus karena kontur tangannya juga kebawah di ya apa hemat gaya juga gak harus diirut kita buat mengikuti terus kita masuk ke ruang ini restroom itu artis-artis yang punya rahasia-rahasianya itu kamar mandi depan hidup-hidup ya kamar mandi depan wah lucu banget berarti dari kamar mandi bener-bener kita gak harus keluar lagi kita langsung tengah bajunya disini enggak ini kamar mandi itu susu tamu oh malah itu susu tamu tapi lemari gak ada di di kamar baju-baju semuanya disini lemari cuma segini artinya gak boleh punya banyak baju kalau belanja harus ada yang keluar kalau enggak kan gak maunya sendiri ini baju aksan sama ambu aku disini dan aku juga tetap aja perempuan menyeluruh ya Christian Dior dan Chanel Co adalah ini tolong lihat ini channelnya hemet semua hemet semua ini anyaman anyaman Sumatera Barat iya benar terus kalung-kalung teman-teman bikin makanya aku kira wah lucu juga abis mandi gitu kan kita daripada bahasa-bahasa terus kita ke belakang ini kalau piknik kita gak perlu jauh-jauh ya tinggal bikin tenda atau bagian disini ya ini bapak terus ada apa ini spotnya spot favoritnya lemari tapi barang kebanyakan kita gak terlalu banyak sebenarnya untuk rumah tangga yang disiapkan udang udah abis untuk lemari yaudah oh ini jadi tutup aja korden gak kelihatan banget gitu kan gitu pandemi begini gimana mbak lemari pandemi pasti sepi karena PPKM terus awalnya apa sih namanya PSBB lockdown pertama pertama tuh sepi kita bikin masker rame online yang rame tapi terus orang cuet kan pada dateng rame lagi PPKM dari awal tahun ini ya itu mulai mulai turun atau mulai naik turun jadi yang dateng ke toko tuh bisa dibilang terbatas banget cuma karena kita udah biasa online ya udah online di online gimana ini di online pasti gak sebagus dulu tapi alhamdulillah terus malah ketemu untuk customer-customer yang setia terus aku mulai terima pesanan yang badannya gede itu aku terima pesanan kalau asanan banyak ada terus di stone sepanjang tahun 10% tuh udah pasti 20% ada beberapa dan sekarang tiap Jumat ngadain toko virtual jadi aku ketemu dengan mereka langsung karena aku belajar sih itu dari mas studio malah kalau brand pilih brand juga bukan mass project gitu dengan owner itu itu deket dengan owner itu penting banget oke karena dia merasa punya-punya pengalaman pasti cara langsung kan ngobrol jadi kayak brand yang hangat itu yang selalu pasti diingat sama orang yang hangat itu adalah cerita dia bagaimana dia ketemu customer itu deket dengan oke wah aku cita-cita sih mbak pengen rumah yang karena aku di Jawa kan baru di Jogja ini baru dua tahun kan melihat lemari Lila waktu itu di Instagram itu dari searching pencarian karena bagiku sebagai orang Melayu ya baju kurung itu kan pakenya enggak harian mungkin harian bagi orang-orang dulu tapi bagian anak muda itu kan agak gimana gitu kan terus ketemu lemari Lila itu menjadi tren dan aku lihat pakenya menarik juga gitu tapi aku belum tahu mau keberingarjo juga cari-cari baju kebayang tapi rasanya belum 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 nemu yang asik rasanya yang enak dipakai untuk hari-hari terus kemarin lihat kontes challenge-nya Lila sama Senggarti nanti enggak ini kebayang itu dari aku pengen banget ikut tapi aku enggak ada punya kebayang sama sekali aku bilang gimana nih aku pengen banget ikut tapi aku enggak ada terus aku keberingarjo lihat-lihat nanya-nanya tapi aku masih aduh kayak kayak kok enggak asik gitu mas berasanya masih walaupun kita kan tahu walaupun lawas tapi masih enak gitu dipakai secara visual karena ukurannya sih ukurannya kecil-kecil kalau aku ya terus itu sama mereka enggak ada stagennya tuh nah jadi kita baku aja gitu-begitu Nah itu jadi cerita ya pinter ya ranyanya ya bukanya jadi sebenarnya keinginan aku enggak mulu kayak yang harus berkebaya gitu ya cuma maksudnya gemes aja orang pakai kimono itu pasti kita tahu ya aku pernah ke foto tuh ada satu cewek Jepang dia berkimono dengan pakai sendal bakat itu jalan-jalan buat foto-foto terus kita udah tahu iya cewek Jepang ya itu gitu kenapa sih kita enggak enggak gitu gitu loh kebayang itu kan banyak ya yang dijadikan baju nasional itu kebetulan kebayang Jawa kejamannya Pak Harto kan Bung Karno apa Pak Harto Bung Karno dan Pak Harto kebayang Jawa juga baju resmi tapi sebenarnya kalau kita telusuri Indonesia kebaya itu kan awalnya kebaya aja itu ada yang bilang dari Cina ada yang bilang dari India berbagai macam referensi ya akhirnya Indonesia itu banyak muncullah sebagai pola-pola kebaya kayak di Sumatera karena baju kurung Islam Islam ya dia menggabungkan baju muslim dengan kebaya-kebaya baju kurung yang tidak berbentuk tubuh panjang slapping di belakangan atau kalau nenekku nenekku juga tidak memakai dress jadi nenekku pakai baju kurung dia pakai kebaya panjang terbuka pakai ya ada kancing kancing atau jepit jepit ya apa tuh yang dia panjang ini kan ya benar-benar kalau di Sunda Jawa Barat dia pakai ini kancing itu kalau aku pelajarnya itu sejarahnya dari siapa yang duluan membuat dan pengaruh asing yang dateng kan kita dijajah ini Jawa itu ada kutubaru itu awalnya kutubaru ini sebenarnya adalah kemen oke kutang memek yang dipakai terus dia pakai kebaya di luar jadikan satu ditempel awalnya begitu ya awalnya dia pakai segini terus kalau jaman dulu kan belum terlalu banyak orang berbaju jilbab atau panjang ya kalau muslim jadi lebih banyak baju nasional kan dibanding sekarang kan itu kan pilihan lah ya antara agama dan budaya gitu itu pilihan menurutku terus kebaya-baya baju itu sebenarnya inspirasinya dari buru gendong di Beringarjo karena anak Jakarta yang datang ke Jogja dapat sensasi pasar yang ya ampun bumbu aku pertama kali ini juga pada Jakarta juga pengen bikin karyatari tentang buru gendong itu sampai sekarang aku masih riset itu langsung rasanya kayak gimana gitu melihat itu sampai sekarang itu awalnya gitu terus kita duduk sama mereka ada dari pulau Proho tuh bahwa apa bagus cantik banget ya sebaya rambutnya digun ada pisi kondinya kecil kan sandunya kayak kain bahkan gak bersendal nah terus kuat ya ibu ini ya aku dibandingin bengeng di rumah dengan gak usah minta uang sama anak bukan soal uangnya sih katanya biar berat gitu biar ada kerjaan gitu tapi disitu yang bikin ah kebaya ini aku terus bikin walaupun lemarilah bikinnya gak cuma kebaya kain tapi malah yang cari orang tuh itu terus ngayal aja namanya aku hidupin aja ininya sosoknya itu gitu nah yang pas kebaya Sumatera itu namanya maknong 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 mak kan kalau orang manggil orang Sumatera juga maknong itu inong itu kan kalau bahasa Bata Inong itu ibu Jadi campuran Sumateranya Kalau di Aceh Banyak panggilannya kan Inong Perempuan muda ya biasanya Eh Inong agam gitu Jadi aku mikir oh ya Sumatera juga harus Ditonjolin tapi Model kebahayaan modifikasi Jawa Dan Sumatera Jadi bermain-main aja Dengan yang ada di Indonesia Tapi ini gak Pak Di sekarang ini kan anak-anak Anak-anak muda ya maksudnya yang milenial Atau generasi apalah namanya itu sekarang Apa challenge-challengingnya Di Lemari Lila untuk membuat ini Menjadi disukai oleh anak-anak muda Juga itu apa sih sebenarnya Challengingnya ya Paling kalau kesini-sini Semuanya udah pakai kebaya Malah kalau ada Yang bentuk old school Gaya-gaya gitu kebaya Yang bener-bener Polanya tidak modifikasi Pakai lace Paget-paget Itu malah dicari Jadi bahan sifon ini Nah tadi yang tadi Siska sempat nanya di luar Kendalanya apa tantangan itu Karena tadi aku belajar Pakem-pakem batik itu Malah Aku Punya keinginan bikin motif sendiri Lahirlah ini ayam Ini yang buat Karena aku gambarnya jelek Aku minta temen yang seniman Suka gambar ini Mbak Nadia penikmah Dosen isi juga Dia dosen isi Dosenmu ya Dia yang lupa dia Bu Nadia yang gambar ini Ayam kate Terus kita jadiin Itu tembaga Cap Icap Itu sebenarnya kayak bentuk Apa ya Kreativitas yang gak berhenti Tapi kita terhenti Karena pakem-pakem batik lagi Soap Ya ciri khas Apa ya ayam Ayam dari dulu Siapapun yang bikin ayam Itu pasti gak pernah gagal Karena motif ini dekat sekali Dengan orang Asia Gitu ya Agas Ayam Terus aku seneng banget Dengan orang main ayam Walaupun ayam beneran Aku gak suka-suka banget Terus baru dari tokoh perempuan itu Itu mewakil banget si Mbok Jun Oke Cantik Tetap tradisional Memperhatikan fashion Tapi dia tetap Gak lupa dia siapa Itu sih perwakilannya Mbok Jun Mbok Jun tuh ada Pak No Ada anaknya sekarang Margio Margina Itu digambar sama Rona Rona Naredra temenku Mungkin karena juga Anak isi Rumahnya di depan Di depan sana Jadi itu Itu sebenarnya Itu malah yang jadi ciri khas Oke Kalau udah Mbok Jun orang tau Marli lah ya Marli Siapanya Yu Jun Gudeg Oh iya Satu kota Satunya Yu Ini udah Mbok Oh iya Kayak gitu-gitu Jadi sangat bermain Dengan Senangan sendiri Punya usaha ini Kenapa enggak gitu Karena kita menyukai Jadi kita bahagia Terus kalau balik ke anak muda tadi Malah Beberapa Kan sasaran Pangsa pasar yang bagian Khususan adalah Perempuan 25 sampai 45 tahun Masyarakat urban Masa Karena kalau orang Kampung sendiri Mungkin enggak akan Kebayaan dia Malah kita yang urban Inti yang Pengen Balik lagi ya Masyarakat urban Berdaya beli Pastinya Karena kita ada Nilai baju yang Buat beberapa orang Katanya mahal Tapi buat aku sih enggak ya Pasti di ratusan ribu ya Harganya Itu kan berarti Punya daya beli Sama Pemerhati Kain tradisional Dan fashion Gitu Bentar aku agak lompat nih Sedikit ya Pak ya Pak Lila kan Menyuka BTS nih Oh enggak Baru sih Ya anggaplah Sedang menyukai Korea ini Army-Army Itu kan di Army Kalau kita melihat Mereka kan suka Memakai baju-baju Yang warna-warnanya Terang Cerah Gitu Kira-kira Warna-warna Nanti dari Lemari Lila Bakalan Menantang Kesana juga Enggak sih Maksudnya Mungkinkah Bisa menarik kesana Misalnya kan Kalau cara menggaet Anak-anak muda Atau teman-teman Muda yang lain Gitu Akankah itu Bisa Dipikirkan Atau Sudah malah Sudah malah Sudah Oke Sudah Jadi kebay Kalau lemah juga Kalau orang ngomong Itu pasti Itu bukan Itu orang yang ngomong ya Cirinya adalah Berwarna-warni Oke Aku pernah bikin Malah Jadi kan aku Memang bikinnya Enggak banyak Di 2018 Aku bikin kebayanya Bunga-bunga Siphon Tapi warna yang lain Oke Terus Yang lega-legawa Yang kemarin Koleksi teman Itu Nuansa pink Kuning Ijau Oke Itu sebenarnya Bukan untuk menarik Anak muda Malah justru yang Maka itu adalah Usia-usia muda Mereka ingin Terecerat Oke Anak muda malah Senennya monokrom Oh iya Malah Mute-mute ya Iya ya Putih itu malah Yang lebih muda Malah yang udah semakin 30 tahun ke atas Pengen terlihat Pincel Terus Jadi pengen warnanya terang Jadi disasar yang orang-orang Pengen tampil unik Nah itu warna-warna ini Sebenarnya Kalau Korea Atau K-pop Atau itu Mereka emang ada industri Yang memang Kayak Warnanya harus terang Cuma pakaian panggung Iya pakaian panggung Tapi kalau untuk Warna itu tadi sih Anak muda Justru Mengejarnya warna-warna Yang monokrom Oke Berarti kan itu Punya temuan baru Akhirnya di lemari lila Iya Yang malah yang Warna terang Orang-orang yang Karena aku tuh malah Tiba-tiba pengen Warnanya Aku kan aku pribadi Seneng berwarna Krem ya Aku berasa Tamah gitu Oke Nanti yang dicari Mbak ada yang merah gak? Itu orang yang Itu customer Indonesia Pasti Oke Ada warna-warna gak Paduan darah Sama ini sama itu Mereka suka Akhirnya memang Kesininya Lemar lila itu Udah ketemu sendiri Pasarnya Pasti kalau udah berwarna-warni Kebayangnya ini Pasti lemar lila nih Oke Jadi kalau kadang Aku pakai baju Hitam-hitam Itu yang lain Yang kenal aku tuh Suka Tumben nih Warnanya gini Gitu Jadi Apa ya Itu kebentuk Kadang-kadang Konsepnya itu Keluar Dari Bener-bener Dari Si desainernya Kesenangan Desainer Itu satu brand Aku bilang Kalau dia akan Besar Dan berkembang Kalau Dianya sendiri Ciri khasnya dia Kesukaannya dia tuh Dia keluarin Jadi contoh Ada satu temenku Desainer Dia senangnya hitam Bajunya tuh Nuansanya gitu Karena tuh dia banget Oke Aku gak Aku gak Aku gak Kebetulan aja Ini yang mau Dishoot Aku kayak ini Karena ini kan Baru profesi Aku tuh Tidak memakai Warna hitam Oke Iya Makanya tadi Aku juga gak kaget Jadi Pasti ada Duangsa warna Yang aku keluarkan Dan itulah Yang aku buat Di lemari Lila Menjawab gak? Menjawab Jadi kita akan Melihat Kamar-kamar Boleh Ayo Masa layar jain Ya Ini kabel gue beres ya Ya Pengen Punya cita-cita Enggak pak Punya rumah Di atap genteng Kalau di luar Kan suka ada rumah Yang Ada kamar Di atap Panyak aja sih Kalau bisa ya Ini Kayaknya ada kemungkinan Yang bisa begitu-begitu Kalau ini Kamar tidur Terus Memang Dan dulu Tengah cita-cita Rumahnya tinggi Seperti ada Terus kayak Terasa pulang ke rumah Kakekku Yang dulu di Bandung Terus ini Tadinya rencananya Konsepnya Mau agak retro Aku seneng banget Retro 70-an Tapi dapat warisan Dari buku Tempat tidur Yang gayanya Klasik Kofar Yang gue lah Dimanfaatin aja Yang ini Menjari Ini juga Dari peninggalan Tetap Ada Ini bagus banget ya Maksudnya Secara peninggalan Ini terawat Dengan sangat baik Terus Ini tadinya Pohon jati Di depan Dengan berat hati Harus diterbang Tapi jadi ini Oke Terus aku tetap Lilih kacanya Lama ya Nanti Terjadu Yang Keduk Sistana Siang Dari teman Apa Dari Mas Dari Jalan-jalan Terus aku Di omor Hanya Tiga rumah Terus Spot Favorit aku Disini Ini Kayaknya Romatis Ya Ya Aduh Kalau ada Videonya Dari luar Ya Selendang Itu Gaya-gaya Lama Nanti Sistana Mau Nari Pagi Kebaya Lepat Lela Boleh Dengan Senang Hati Aku Kolaborasi Sama Aku Kan Dia Anak Film Jadi Terus Mau Pakai Kebaya Kemarin Diajak Sama Hagai Anak Sama Mas Eva Mas Dibreton Filmnya Belum Tayangan Karena Pandemi Kayaknya Dunda Terus Kebaya Kita Buat Siska Bisa Pakai Kebaya Salah Satu Koleksi Itu Nari Di Rumah Dalam Aksanan Rumahnya Aksan Anak Oke Anak Dibangun Oh ya Tadi Koleksi Koleksi Itu Itu Juga Banyak Ceritanya Tentang Mengalami Hidupku Aksan Aku Pengen Tanya Itu Jadi Awalnya Ada Koleksi Alpun Eka Terus Mesra 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 Mengikat Lego-legowo Melampas Sesarangan Itu Berhubungan Kalau Pertama Mesra Itu Jadi Aksan Itu Aku Dikasih Cobaan Dan Jadi Cobaan Itu Seperti Apa Guru Buat Aku Dan Aku Lewat Anakku Waktu Itu Ada Tumor Lopak Yang Harus Operasi Penyembuhan Dofonis Mau Teori Manusia Dokter Gimana Balik-balik Ke Ataskan Itu Ada Satu Kita Harus Mesra Jadi Aku Kita Harus Mesra Jalan Berdua Kalau Enggak Gimana Kita Menghadapi Masalah Ini Itulah Baju Keluar Mesra Itu Warna Putih Aku Bikin Batik Boju Warna Putih Dasarnya Dekat Dengan Alam Putih Hatinya Harus Bersih Itu Sebenarnya Keluar Sebenarnya Ada Pertanyaanku Tentang Itu Tapi Aku Takutnya Itu Menjadi Terlalu Pribadi Dan Sensitif Apa Si Itu Kalau Aku Mungkin Tidak Terlalu Banyak Sharing Tapi Kalau Abu Banyak Sharing Dan Hasil Sharing Kita Di Instagram Banyak Yang Punya Pengalaman Yang Sama Anak Kanker Tumor Mereka Hubungi Kita Kaki Mereka Nggak Depin Apa Karena Pembalian Aksan Pembalian Banyak Terus Yang Kedua Itu Setelah Mesra Ada Arat Mengikat Itu Juga Tenun Kan Gitu Ya Pak Dan Lungsi Itu Sama Dengan Hidup Kita Jadi Kalau Kita Terat Mengikat Egonya Ditinggalin Yang Dulu Bosen Ya Perkawinan Gede Anak Ini Satu Sibuk Sibuk Sendiri Yang Ini Aksan Itu Kayak Jadi Ketik Balik Ketik Balik Aku Dan Aku Harus Tinggalin Semua Ego Kayak Tadi Ketika 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 Semuanya Aksan Berhasil Di Operasi Di Radioterapi Terapi Jalan Semuanya Sampai Dia Udah Igin Pakan Suapin Naik Kursi Roda Udah Bisa Jalan Lagi Kita Legakan Logo Logo Koleksi Itu Tanurnya Warna Warni Oke Kalau Bisa Lihat Di Instagram Marilah Aku Sempet Launching Pas Di Indang Jogja Food Fashion Festival Di Kampagading Aku Launching Koleksi Itu Menggambarkan Bajunya Besar Semua Karena Kita Lego Udah Lega Dan Warnanya Terang Semua Terus Selesai Itu Datenglah Pandemi Yang Tadinya Mau Terapi Jadi Berhenti Kita Harus Cari Cara Gimana Tetap Berjalan Terus Konsep Kolaborasi Dengan Beberapa Teman Yang Mereka Bikin Apron Sama Sarah Chandra Terus Kolaborasi Motif Sama Siapa Termasuk Rona Dan Mbak Nadia Jadi Itu Ayo Jalan Terus Maka Namanya Melampah Sesarengan Aku Bukan Jawa Asli Selalu Konsultasi Dengan Teman Teman Yang Di Jawa Apa Bagus Ya Mampah Sesarengan Terus Berjalan Itu Segala Koleksi Yang Aku Buat Gayanya Kayak Penemian Karena Penemian Itu Terus Berjadinya Ada Berenda Jadi Sebenarnya Berkonsep Itu Bikin Sesuatu Berkonsep Tapi Dari Kehidupan Sehari Hari Itu Sangat Bisa Kita Masukkan Ke Dalam Produk Kita Apapun Siska Bikin Tarian Mungkin Dari Apa Perpindahan Siska Berdasarkan Alam Yang Ini Gak Usah Pertanyaan Yang Terbesit Di Aku Bahwa Apapun Yang Keluar Di Ramah Ini Adalah Kaitannya Dengan Kehidupan Perbadi Sebenarnya Yang Aku Pengen Tanyakan Dari Kemarin Tapi Takutnya Bagaimana Karena Aku Sangat Sangat Apreciate Maksudnya Seorang Ibu Atau Seorang Pasangan Yang Membesarkan Anaknya Dalam Keadaan Begitu Rasaku Itu Ada Orang Yang Menerima Itu Dengan Penerimaan Ada Orang Yang Masih Belum Membuka Itu Makanya Aku Pelan-pelan Nanyanya Takut Tapi Itu Akhirnya Menjadi Inspirasi Untuk Semua Karya Apalagi Sekarang Kalau Corona Kematian Begit Apalagi Dua Awal Juli Kita Semua Teman Keluarga Pasti Ada Meninggal Ya Kan Bisa Setiap Hari Ya Ada Meninggal Lagi Sehari Lapan Kali Jadi Waktu Difonis Anak Begini Itu Kita Takut Kematian Sama Tengah Tengah Tapi Akhirnya Jalan Banyak Kepat Ini Kepat Kepat Sampai Kalau Temanku Yang Cengen Nangis Aku Malah Marah Kaya Nangis Ya Udah Gimana Kematian Itu Memang Saat Itu Apalagi Kita Lalu Paksa Di RS CRM Yang Tentu Segala Macem Anak Sebenarnya Bila Penyakit Apa Gitu Ada Tapi Jadi Setiap Hari Aku Dapet Pesantren Di Rumah Sakit Di RS CRM Lagi Capek Neng Min Aksan Dirawat Habis Operasi Pas Komprosi Berat Keluar Ngobrol Sama Orang Kata Dia Anak Lagi Mila 3 Tahun Cuci Darah Tiap Nidu Nggak Punya Mobil Bis Ibu Kuat Aja Terus kita Terus kita Ngapain Mengeluh Gitu Jadi Dari Situ Aku Bilang Aksan Itu Guru Buat Kita Pengikat Untuk Banyak Bersubu Dia Menjadi Benang Untuk Menguatkan Si kain Ini Nanti 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 Masalah Akhirnya Terus Begini Begitu Jangan Sampai Itu Dialognya Sudah Bukan Dan Itu Kita Terus Teori Yang Bilang Oh Hati senang Ada Lobat Itu Benar Banget Itu Bukan Teori Hati senang Ada Lobat Itu Benar Terus Temenku Maya Hasan Jadi Pemain Harta Itu Temen SMP Maya Sempet Terapi Ashan Dari Gelombang Bunyi Dia Percaya Caharan Tubuh Dalam Badan Kita Mendengar Bunyi Diminumin Jadi Dukun Hampir Tapi Itu Benar Dia Belajar Itu Gelombang Itu Membuat Memori Di Tubuh Menyatu Sama Gelombang Itu Itu Maya Juga Bilang Aura Kamu Sama Aura Abu Itu Vibenya Bagus Itu Nular Ke Aksan Jadi Apa Yang Walaupun Kita SMP Kita Bertang Tenggak Ketemu Apa Yang Ada Masalah Sendiri Kita Entah Apalah Itu Abu Ilangin Dulu Jadi Satu Bagus Nanti Dia Nular Benar Juga Aku Belajar Itu Ini TV Ya Mbak Tetap Tinggi Ya Tetap Pada Atap Terus Anjing Sama Bunik-bunikanya Kita Keluar Disini Lemari Lila Ini Kalau Ditanya Lima Tahun Kedepan Pengennya Udah Gimana Sama Lemari Lila Berat Berat Bukan Semang-semang Karena Ini Corona Pertanyaan Ini Berubah Jawabannya Kalau Dijawab Sebelum Corona Dan Terkait Dengan Gerur Rajin Pasti Melihat Kedepannya Masih Survive Tetap Berkembang Aku Lagi Mulai Masuk Lagi Marketplace Okopedia Terus Masih Bisa Membagikan Ilmu Jadi Gak Cuma Jualan Sekarang Aku Udah Sering Diajak Di Narasumber Cerita-cerita Terus Mungkin Nabah Butik Perluasan Di Surabaya Indonesia Kalaupun Di luar negeri Yang Udah Terjadi Adalah Customer Kita Yang Bawa Bajunya Keluar Dia Jual Lagi Lalu Punya Mungkin Ini Mulut-mulut Aku Punya Satu Tempat Desa Tembatik Yang Itu Adalah Pembatik Amin Amin Gak Apa-apa Yang Ada Satu Pembatik Yang Satu Nafas Sama Aku Mbak Ini Namanya Dia Maksim Muda Di Generasi Kedua Yang Bisa Sangat Aku Ajak Untuk Eksperimen Dia Mau Karena Biasanya Kalau Udah Usianya Lebih Tua Mereka Mencoba Yang Baru Itu Agak Di Jogja Agak Khawatir Sama Aduh Mbak Saya Angel Lama Nanti Nggak Bisa Lagi Jadi Aku Tetap Belajar Karena Belajar Itu Nggak Perlu Berhenti Itu Berarti Memberikan Energi Dan Edukasi Juga Tentang Selama Liru Usahanya Pengen Nambah Budi Nambah Karyawan Nambah Produk Segala Macem Tapi Itu Tadi Harus Sekarang Sekarang Kata Untuk Bisa Survive Bertahan Aja Sudah Bagus Yang penting Nggak Jatuh Oke Berarti Sama Kolaborasi Kolaborasi Akan Keperbanyak Karena Di masa Sekarang Kolaborasi Sangat Penguatkan Dan Memperluas Lagi Jaringan Dan Relasi Seperti Kita Ini Sedang Berkolaborasi Kolaborasi Kayak Yang Jalan Kemarin Bagus Itu Yang Dengan Sarah Sarah Chandra Suka Pasak Aku Suka Penun Kita Bikin Apron Dari Teman Oke Berarti Nanti Saat Aku Akan Berangkat Ke Paris Perwakilan Indonesia Dengan Lima Penari Indonesia Saya Akan Men-support Oke Apa Kata Kuncinya Atau Quote Yang Terakhir Yang Terus Mbak Mbak Lila Pakai Untuk Menjalani Hidup Atau Atas Hidup Yang Telah Terjadi Ini Itu Lagunya Sherina Sherina Aku Suka Suka Serina Yang Mana Itu Lihat Seganya Lebih Dekat Lihat Seganya Lebih Dekat Dan Kau Akan Bisa Melihat Lebih Bijaksana Thank you Terima kasih Mbak Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati